Sebelumnya sempat ada kabar bahwa Toyota akan membangkitkan lagi nama Starlet di lini produknya genks, dan ternyata benar saja, akan tetapi ada tapinya, jadi tonton sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya genks. Toyota meluncurkan mobil barunya yang bernama Toyota Starlet, namun mobil ini bukan hasil buatan tangannya sendiri genks. Toyota melakukan kerjasama dengan Suzuki dengan Mary Bates dari Suzuki Frans yang sudah beredar di pasar domestik India. Nah, Toyota menempatkan Starlet barunya di pasar Afrika Selatan genks. Pemilihan label Starlet karena nama tersebut sudah cukup dikenal lama di Afrika Selatan, dan imbuhan label Cross untuk menandakan bahwa mobil ini adalah sebuah crossover, maka hasilnya nama mobil ini menjadi Starlet Cross. Mobil ini belum ada info detail spesifikasinya genks, namun fitur Toyota Starlet Cross ini terdapat layar head unit infotainment dengan ukuran 7-9 inch genks. Nah, itu merupakan opsi pada varian modelnya. Lalu ada port USB dan juga ada wireless charger. Pada varian XR, dilengkapi 2 airbag, sedangkan untuk varian traptas yaitu XC, punya 6 airbag. Hmm, variannya kayak merek HP ya genks. Lalu untuk fitur ada, sepertinya tidak ada genks untuk seluruh varian Toyota Starlet Cross ini genks. Nah, untuk fitur berikutnya ada Hill Assist Control yang bisa membantu pengendara saat berada di tanjakan genks. Lalu untuk spek mesinnya, mobil ini menggunakan mesin 1500cc yang bertenaga 103 HP dengan torsi 138 Nm genks. Lalu tenaga tersebut disalurkan ke transmisi manual 5-speed dan Matic 4-speed. Lalu penggerak yang menggunakan konfigurasi FWD atau Front Wheel Drive. Untuk harga Toyota Starlet yang ada di Afrika Selatan ini, jika dirupiahkan adalah Rp 314,7 jutaan genks. So, segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers. Salam Otopride, otomotif is pride.